Tunggu kan hati Iya, Ma Mel, Mama bingung nih Mau curhat sama siapa Emangnya ada apa, Ma? Sampai detik ini Mama belum dapet kabar dari Aurel Gimana ya kalau terjadi apa-apa sama dia? Uh, Mama khawatir banget Haduh, Ma, kadika aja ya suaminya Aurel tuh biasa-biasa aja Tapi kalau malah Mama sih yang panik Ma, Aurel itu udah besar Nanti kalau misalnya dia ada apa-apa Atau dia ada bosan di luar juga dia udah pasti pulang ke rumah Kamu sendiri kok, Ma Yaudah, Ma, Melati kerja dulu ya Udah, Mama Ih, Melati kok gak ngertiin perasaan aku banget sih Gimana-gimana kan, Aurel itu tanggung jawab aku juga Aku yang maksa Dika untuk nikah sama Aurel Aurel? Jeng Selva, ini Anggi Ya ampun, Jeng Anggi Saya pikir Aurel Loh, kok Aurel? Memangnya Aurel gak ada disana Jeng, tadi tuh kan HPnya Aurel gak aktif Dia bilang mau telpon ke rumah saya Jeng, Aurel ada disitu gak? Kok Jeng, Jeng Selva malah nanya saya Gimana ya? Jeng Selva? Eh, iya Jeng? Kirain, Jeng Selva udah gak ada disana Saya nelfon ini mau ngasih tau Tidak apa? Dia nyariin gue, dia nyariin gue Dia telponin gue Itu pasti karena nyokapnya ngomel-ngomel sama dia Terpaksa tuh, gue Kenapa sih lo gak bisa belajar dewasa dikit aja? Lo kok udah married? Pengantin baru lagi? Lo bilang gue kurang dewasa Din, gue itu ngeliat suami gue Nyimpen barang dari mantan pacarnya Apa salah kalo gue marah? Lo tuh gimana sih? Harusnya dia tuh yang ke anak kecil Ampe hari gini masih aja mikirin cewek itu Ya tapi kan, ini keputusan lo untuk nikah sama dia Ya lo tau kan, dulu Dika itu punya cewek Dan dia cinta banget sama ceweknya Dan lo baru kenal sama dia Jadi lo masih perlu banyak penjajakan sama dia Aduh, Din, gue tuh bener-bener nyesel Gue nyesel banget udah nikah sama Dika Dika tuh gak sebaik yang gue kira Dika itu bener-bener jahat Dia itu laki-laki bajingan Ya sama aja sama laki-laki lain Aku penci banget sama Dika Lo tenang dong, Rel Lo jangan emosi kalo ngadepin masalah Aku penci banget sama Dika Aditya, kamu mau kemana? Katanya kamu lagi sakit Aku mau nyelesain urusan aku, Ma Sayang Kamu kenapa sih? Kok aneh gitu? Gak ada apa-apa, Ma Kamu ribut lagi ya sama melati Sayang Kamu kapan sih sadarnya? Kalo melati kayak gini terus Itu tandanya dia gak cinta sama kamu Ma Mama tuh gak berang ngomong melati gak cinta sama aku Aku tau sebenernya tuh melati cinta sama aku Dan dia gak mau kehilangan aku Kok kamu aneh kayak gini sih? Kamu udah berani bentak Mama? Sorry, Ma Aku lagi gak mau ribut Aku pergi dulu Ya ampun Aditya terlalu terobsesi sama melati Sampai dia lepas kontrol seperti ini Aku jadi canggung gini sama dia ya? Kok aku jadi kayak gini ya sama Marvel? Mel, ini laporannya Makasih ya Mel, kamu masih sakit ya? Muka kamu pucet banget Melati kan mas sakit Tuh, Mben, Val Kamu sebut nama melati Biasanya kalo kamu panggil melati Dengan sebutan Bu Aditya Bu Komandan Bu Bos Gitu Ya kan? Gak boleh ya Orang namanya Jim Melati Bukan Bu Aditya Namanya kecuali Aditya Aku panggil Bu Aditya Memelati kan? Ya juga ya Sebenernya Melati udah berusaha ngejauh dari Marvel Tapi dia tetep aja ngedeketi Melati Dan suka ngejelekin aku depan Melati Supaya Melati benci sama aku